Gue bisa maksa lo untuk sholat. Tapi gue gak bisa maksa lo untuk bener-bener sholat. Paling lo hanya gerakannya aja sholat. Tapi hati lo tidak sholat kalau dipaksa. Kita melakukan kejahatan. Wah, gue dipengaruhi oleh Iblis nih. Terus kata Iblis, mohon maaf. Itu Anda aja yang bangsat. Gimana? Aset itu udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Habib Jaffa. Assalamualaikum. Bismillah. Emang gak bakat jadi muslim. Karena muslim itu diajarkan untuk tepat waktu. Oh, iya. Sebenarnya dia ingin di belakang situ. Kan yang munculnya sebentar. Oh, itu salah satu aja yang muslim? Iya. Oke. Bahkan salah satu sumpah Tuhan dalam Al-Quran itu wal asri itu demi waktu. Loh, demi waktu kan lagunya umum. Oh. Berarti itu mengambil dari situ. Itu mengambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Oh, ada ayatnya? Ada. Wal asri itu demi waktu. Makanya dalam Islam itu misalnya ya seorang yang telat atau ketika berjanji tidak tepat waktu itu disebut salah satu dari tiga ciri seorang yang munafi. Oke. Oke. Tapi tadi itu bukan telat ya. Memang gimmick ya. Iya. Takutnya orang mikirin. Memang udah kafir telat. Kombo mautnya. Tadi kan saya lagi di jalan waktu sini. Dalam arah saya berhenti. Saya melihat dua domba berjalan. Oh iya. Saya ngereng. Dua domba itu nampaknya tersesat ya. Domba yang hilang. Siapa itu dua domba itu ya? Kira-kira siapa dua domba itu yang lagi kebingungan. Kebingungan. Kok ada dua domba gitu. Pertanda ya. Apa itu Boris sama saya? Masuk kok begini. Dan berlari kemana? Ke saya atau enggak? Ke arah Qibla. Iya dong. Saya makin Oh my God. Habib Jafar lagi hari ini. Oke. Oke. Udah pertanda yang super aneh. Ketemu domba. Oke. Bip. Nggak tahu ya Bip-bip-bip. Orang seneng banget kalau ngobrolin seri sama Habib ya. Jadi no offense. Ini pertanda. Ya namanya juga saya ya. Just 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 ask you sebagai Habib ya kan. Habib kan berarti langsung. Iya. Langsung. Langsung. Makanya kan sah gitu loh. Makanya mau pertanyaan apa aja yang penting yang nanya sah ya kan. Iya benar. Namanya pertanyaan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang jahat. Namanya orang bertanya kan dari sumber ketidaktahuan. Yang bisa salah itu jawaban bukan pertanyaan. Berarti beban di anda ya. Iya. Pertanyaan itu bisanya itu bukan salah tapi nggak tepat aja atau nggak logis. Oke. Contohnya ya. Contohnya. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Iya. Kalau nggak bisa berarti dia nggak maha kuasa. Iya. Kalau bisa berarti ada Tuhan di atas Tuhan. Nah ini pertanyaan. Itu nggak salah. Tapi nggak logis. Cuman nggak logis. Iya. Nggak salah. Semua orang mau nanya apa aja nggak salah karena itu muncul dari ketidaktahuan. Tapi nggak logis karena nggak ada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa pertanyaan itu nggak logis. Karena itu kayak lo bilang gini. Bisa nggak lo sekarang ke kanan sekaligus ke kiri. Itu nggak perlu dijawab. Itu udah nggak logis. Lo bilang bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan? Itu udah nggak logis. Karena ketika lo bilang Tuhan menciptakan Tuhan ya berarti dia bukan Tuhan. Kalau argumen orang yang bertanya itu ya logis dong. Kan yang maha kuasa. Nah kalau ditetap berargumen katanya maha kuasa. Iya. Kekuasaan dia karena justru dia maha kuasa tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia karena dia sudah maha kuasa. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya pasti berada di bawah kuasanya dia. Dan Habib pernah mendapat pertanyaan itu? Pernah tapi belum pernah gue jawab di mana-mana tuh. Karena itu pertanyaan yang tidak logis. Karena itu kita diajarkan dalam filsafat tuh sebelum lo mempertanyakan sesuatu itu kepada orang lain atau sebelum lo mendebat orang lain coba tuh pertanyaan lo atau sesuatu yang ingin lo debati kepada orang lain itu lo pikir dulu logis apa enggak. Jangan-jangan sebenarnya lo udah tahu tuh sebenarnya. Kalau gue gini orang pasti jawab ini. Nah apa lagi? Nah cara mencari kebenaran dalam filsafat itu ada seorang tokoh namanya Hegel itu begitu. Lo punya tesis. Menurut gue opini gue tuh ini. Lo bikin tuh anti tesisnya. Tapi menurut orang kan begitu tuh. Jadi orang tuh akan bertanya tapi begini tapi begini nah sampai ketemu antitesisnya sampai ketemu sintesanya namanya. Jadi ketemu sintesanya. Oh ya kalau orang nanya ini jawabannya ini. Oh berarti yang ini sebagian tadi salah. Nah akhirnya lo dapatkan sintesa. Sintesa itu sesuatu yang lebih benar dari kebenaran yang lo yakini sebelumnya. Nah sintesa hajar lagi masih ada gak kemungkinan orang nanya lagi. Tapi kok begini terus tuh sampai ketemu sesuatu yang paling mulmi yang menurut lo wah ini udah gak bisa digugat. Baru lo ngobrol dengan orang lain. Nah ketika ngobrol dengan orang lain ada orang lain yang menggugat itu jangan dianggap dia benci lo atau memusuhi lo. Anggap wah ini teman diskusi. Dia akan menggiring gue kepada kebenaran yang lebih benar lagi lebih benar lagi sampai suatu hari gue akan sampai kepada kebenaran yang paling tinggi yang bisa gue capai. Makanya gue gak menutup ruang untuk diskusi dengan siapa saja yang berbeda dengan gue karena itu baik bagi gue. Untuk mengecek apakah ada nih dari kebenaran gue yang masih bermasalah. Perlu gue buang perlu gue perbaiki atau gak udah oke. Itu dari ngecek itu kan. Ngecek kepada orang lain. Nah itu bisa dalam bentuk orang bisa dalam bentuk diri sendiri bisa dalam bentuk iblis sebagai ujian bagi kebenaran yang kita yakin. Oke. Kalau ngomongin Tuhan Sebenernya kan sebelum zaman agama udah ada zaman sebelumnya ada zaman ada zaman purba dan tidak ada Tuhan disitu. Kenapa Tuhan tiba-tiba muncul? Nah tidak ada Tuhan itu kan klaim anda ya? Klaim saya? Iya. Oke. Di zaman Firaun adakah Tuhan? Iya. Bukankah Firaun Tuhannya? Nah itu kan gimmicknya Firaun aja tuh. Firaun sudah bisa gimmick dulu. Iya. Biar dia bisa menguasai semua orang dengan penuh kekuasaan dan dengan penuh ketakutan. Oke. Bahkan Firaun itu menyuruh salah satu menterinya untuk bikin tangga sampai menembus awan dan kemudian dia naik ke tangga itu untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas dia olesin darah kemudian dia turun lagi ternyata Tuhan sudah saya bunuh. Ini bektinya kata dia. Jadi sekarang Tuhanmu adalah saya. Oke. Jadi dia mencari Tuhan di atas langit. Oke. Padahal kata Rumi Tuhan ada di hatimu. Kenapain lu? Oke. Oke. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Ya. Karena dia setidak pede itu. Ya. Sehingga harus membuat gimmick-gimmick seperti itu. Oke. 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 Ini makin sulit. Bukan sulit. ini kebingungan saya yang selalu saya pertanyakan juga kalau lagi ngobrol keluarga ya. Jadi di zaman itu Tuhan itu ya ada. Makanya itu justru pertanyaan kepada sesuatu yang mengaku Tuhan. Karenanya Nabi Musa itu pertanyaannya ke Feroon itu. Feroon kalau lu ngaku Tuhan terus sebelum lu siapa Tuhannya? Sedangkan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu bahkan termasuk ada sebelum waktu itu sendiri. Itu Nabi Musa bertanya. Iya. Oke. Jadi juga ya kata Feroon. Panik ke Feroon. Panik dong langsung. Panik gak tuh? Panik. Panik dong? Iya. Langsung dia nervous gitu. Gak pede dia. Iya anjir. Jangan keniptakan sesuatu. Jawab pertanyaan aja gue gak bisa gitu. Iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Gue malah baru tahu. Itu klaim ya. Klaim Feroon ya. Iya. Oke, oke. Jadi gue gak tahu kalau gue kan garis keturunannya ke Nabi nih. Iya. Ke Nabi Muhammad. Lu dengan corak pertanyaan gitu apa garis keturunan lu ke Feroon? Gue pertanyaannya mirip. Iya, iya, iya. Oke. Bahkan Tuhan ada sebelum waktu itu sendiri. Sehingga gak bisa lu bilang kapan Tuhan ada itu gak bisa. Oke. karena dia ada sebelum waktu itu ada. Karena waktu itu dijiptakan juga oleh Tuhan. Sama kayak lu nanya kapan ya arloji ini dibikin? Iya, gak ada. Karena menurut-menurut arloji ini misalnya lu menentukan waktu berdasarkan arloji. Sekarang misalnya jam 3. kapan ya arloji ini dibikin? Menurut arloji ini ya gak ada. Karena arloji ini ada setelah waktu yang berdasarkan arloji ini ada. Sedangkan arloji ini diciptakan sebelum arlojinya diciptakan. Sehingga lu gak bisa merujuk waktu ke arloji padahal arlojinya belum diciptakan. Oke. Nah, kalau lu nanya kapan itu Tuhan ada bagi diri lu ya saat lu ibadah. Saat itu Tuhan bisa lu rasakan keberadaan. Keberadaan beribadahnya. Nah, itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul. Sesuai keyakinan masing-masing. Jadi, Tuhan itu gak harus lock in beribadah kan. Lock in dulu baru beribadah. Bukan beribadah dulu baru lock in. Oke, oke. Itu soalnya banyak banget pertanyaan begitu. Loh, kok Tuhan munculnya pas zaman ini? Dulu gimana? Zaman purubah? Ada gak? Ada keyakinannya? Gak ada tuh gitu. Ada. Kebanyakan kan orang yang gak tau. Contohnya seperti saya ya. Iya. Oke. Berarti Tuhan itu sudah ada dari zaman waktu sebelum waktu? Iya. Oke. Makan kan waktu itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Oke. Dengan segala yang ada itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu untuk mengetahui keberadaan Tuhan lu sebenarnya tidak mesti harus melewati agama. Maksudnya? Gak mesti lu melewati agama untuk kenal Tuhan. Oke. Karena itu kata si Nali bin Abi Talib Araf turobi birobi saya mengenal Tuhan itu dari Tuhan secara langsung. Oke. Baru kemudian saya mengetahui cara menuju Tuhan itu dari kekasihku yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan itu bisa kita ketahui tanpa melalui agama. Karena setiap manusia itu di dalamnya ada cahaya Tuhan. Oke. Karena Tuhan katakan وَنَفَحْتُ مِنْ رُحِ Aku ciptakan kamu dari ruhku. Sehingga di dalam diri manusia itu ada fitrah yang berbasis pada ruh Tuhan yang menjadikan kita walaupun tidak beragama sekalipun walaupun ateis sekalipun tertatu ada kondisi yang menyebabkan kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dalam ayat Quran yaitu ketika kamu sudah dalam kondisi yang terpojo dan gak ada lagi bantuan yang bisa kamu terima maka kamu pasti akan berharap ada nih semoga nih sesuatu membantu gue dan itulah Tuhan. Apakah Cokis sudah merasakan itu? Saya tidak tahu itu. Anda tanya ke dia. Habis ini saya bertanya ya. Habis ngobrol sama Habis Jafar masih ada kondisi terdah atau apakah dia sudah mulai mengenal ini? Nanti saya tanyakan ya. Oke. Baik ya. Kalau belum jawabannya berarti ya sudah lah. Ya sudah lah. Ulisan masing-masing. Tapi gini kita selalu ador sama Habis Jafar itu karena Habis Jafar gak takut untuk ngomongin agama lain. Hindu, Kristen, Buddha, Ibn Atheis pun Habis omongin gitu loh. It's okay ya kan. Banyak orang ngapain sih ngomongin ini gitu ya. Nah tapi Habis merasa ada superior atau agama tertentu yang merasa paling benar gitu loh. Ya bahwa dalam diri kita kita harus meyakini agama kita itu sebagai agama yang paling benar itu harus. Karena kalau tidak ngapain kita pilih agama ini? Kalau menurut kita agama itu sama atau agama ini tidak lebih benar dari yang lainnya. Bahkan kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah agama kita. Makanya kita pilih agama ini tidak pilih agama yang lain. Itu soal gue dengan diri gue sendiri. Itu seperti pakaian dalam. Kebenaran itu seperti pakaian dalam. Orang gak perlu tahu. Yang perlu orang tahu itu adalah kebaikan sebagai output dari keyakinan gue atas kebenaran ini. Karena itu dalam Al-Quran berlombalah dalam kebaikan bukan dalam kebenaran. Kebenaran biarkan menjadi keyakinan gue sendiri berlombalah dalam kebaikan bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Benar itu tidak untuk diperlombakan. Gue untuk meyakini. Gue gak bisa membuat lo meyakini kebenaran yang gue yakini. Yang bisa membuat itu hanyalah hidayah yang itu sumbernya dari Tuhan. Tugas gue hanya menyampaikan apa yang gue yakini lo mau ikut syukur lo gak mau ikut kufur. Jadi ada pun relasi yang harus gue bangun antara gue dan lo utamanya itu adalah saling bersikap baik satu sama lain. Dalam berkata dalam bertindak dalam merasa dalam berpikir gak berperasa angka buru tidak berpikir untuk mencelakakan dan lain sebagainya. Yang terjadi di realita sebenarnya lama-lama masyarakat kita jadi berargumen soal kebenaran bukan berloba untuk kebaikan. Setuju gak? Kalau kita lihat di media sosial ini jangan menjurusur gue ini paling benar gitu. Sebenarnya lo sebagai Habib lo ngerasa aneh gak gak kok jadi main bener-beneran sih? Iya bagi gue kalau lo menunjukkan kebenaran lo dengan menjatuhkan apa yang dianggap kebenaran oleh orang lain itu yang ditegur oleh Al-Quran kata Al-Quran jangan keyakinanmu terhadap Islam membuat kamu mencaci kebenaran-kebenaran yang diliyakini oleh orang lain karena ada karena setiap orang kata Al-Quran dibuat untuk secara psikologis merasa apa yang menurutnya benar itu adalah benar dan dia pegang erat kalau lo paksakan dengan menjelek-jelekkan kebenaran yang diakini oleh orang lain maka dia akan memperolok agama lo sendiri dan akhirnya apa yang terjadi di medsos sebagian sekarang orang menjadikan agama justru sebagai alat untuk saling memperolok satu sama lain karena itu terkait apa yang gue anggap benar itu jadi keyakinan gue dan gue sampaikan kepada orang lain tanpa menjelekkan orang lain tanpa kemudian ngejudge orang lain yaudah gue sampaikan aja karena pada batas tertentu kebenaran itu hak prerogatif Tuhan untuk memberikan kepada orang lain ada batas-batas yang gak bisa kita tembus spiritual itu soal journey masing-masing yang pada akhirnya lo gak bisa tembus itu misalnya gue bisa menyampaikan kebenaran secara baik kepada lo tapi belum tentu lo menerima itu atau bahkan gue bisa menyampaikan kebenaran secara logis tapi tidak semua karena ada beberapa hal dari kebenaran itu yang memang tidak logis misalnya kenapa sholat subuh dua rokaat itu gue gak bisa melogikakannya karena memang disana itu wilayah ketaatan penuh yang ketaatan penuh itu urusan lo dengan diri lo sendiri dan dengan Tuhan sehingga gue gak bisa memaksa lo untuk taat gue bisa maksa lo untuk sholat tapi gue gak bisa maksa lo untuk benar-benar sholat paling lo hanya gerakannya aja sholat tidak ada paksaan dalam agama nah tugas gue hanya menunjukkan bahwa enak nih ya gue sebagai seorang muslim karena gue muslim kelakuan gue jadi baik itu yang menyebabkan mayoritas orang masuk islam di zaman nabi ngelihat nabi dicaki-maki membalas dengan doa dilempar batu membalas dengan melempar senyuman dituduh yang sebagai orang sihir orang mandul gak pernah membalas dengan tuduhan justru dengan memuji orang lain ini yang membuat orang gila ini orang kok hidupnya santai banget kok bisa hidup sesantai itu dan ini bukan lagi soal bicara kebenaran orang bicara soal kebahagiaan orang hidup semua ingin bahagia jauh sebelum nabi Muhammad ada setoa yang bicara tentang bagaimana hidup santai semua orang pengen hidupnya santai nah kemudian nabi Muhammad hadir dengan hidup yang santai akhirnya itu yang membuat lu kenapa bisa sesantai ini ya karena gue muslim yaudah gue convert gue mau jadi islam juga deh biar hidup gue bisa sesantai itu nah kalau anda merasakan hidup sekarang kurang santai sehingga anda butuh hal-hal di luar diri anda untuk santai misalnya ya anda butuh hammer untuk santai mungkin Boris Boris ada tuh sesuatu yang sifatnya dari dalam yang bisa bikin lu santai oke 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 kita masih membahas soal Tuhan sebenarnya kan berarti kan kalau kita runtutkan polanya tuh hampir mirip misalnya kita ngomongin soal Nabi Musa yang sudah terjadi di agama Jewish ya yang mendapat hidayah Tuhan untuk membebaskan budak-budak muncul lagi Nabi Isa atau Tuhan Yesus diutus sama Tuhan juga muncul lagi Nabi Muhammad yang juga sama-sama diutus oleh Tuhan Allah ya kan hanya dua aja yang berbeda sedikit ya Hindu dan Buddha berbeda kan ya nah sebenarnya dengan pola tiga ini Nabi Musa diutus Tuhan Nabi Isa diutus Tuhan Nabi Muhammad diutus Tuhan lah Tuhannya sama dong Tuhannya sama satu Tuhannya satu dan kebenarannya pun satu hanya agamanya aja yang berbeda oke kebenaran dari dulu itu satu ya karena itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mereka dalam keyakinan gue sebagai seorang muslim telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu muslim oke mereka itu muslim Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa itu dalam Al-Quran diceritakan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim bedanya hanya saja kemudian syariatnya bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mereka mengaktualisasikan ritual kebenarannya itu aja yang berbeda bungkusnya dalemannya sama kenapa bungkusnya berbeda karena setiap zaman dan setiap tempat itu butuh pendekatan yang berbeda tapi substansinya sama misalnya sholat dari sejak Nabi Adam itu udah sholat oke Nabi Musa Nabi Isa juga sholat dalam keyakinan kita Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat juga udah sholat hanya saja beda cara sholatnya tapi sholat sebagai bentuk penghambaan diri secara total dan tulus kepada Tuhan itu dilakukan sama oleh semua manusia sejak Nabi Adam oke bedanya itu bungkusnya karena setiap zaman ada tantangannya masing-masing nah barulah di zaman Nabi Muhammad itu kita yakini bahwa agama itu tidak bersifat sektoral dan temporal lagi tidak hanya untuk satu waktu dan satu tempat karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil'alami rahmat bagi semesta Allah nah karena itu syariatnya kemudian sudah sempurna gak diubah-ubah lagi sama Tuhan tapi Nabi Muhammad menyebut bahwa dirinya itu menyempurnakan ahlak artinya ahlak yang baik di Nabi Isa di Nabi Musa semua itu dan cocok dengan semua zaman itu tetap dipakai karena itu misalnya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan orang Yahudi kemudian dia berpuasa di bulan Muharram namanya puasa Asyur kata Nabi Muhammad ini baik maka kita harus juga melakukan itu itu puasanya orang Yahudi awalnya karena di Yahudi juga puasa kan puasa sholat puasa kemudian mengheningkan diri di Kaabah itu dilakukan sejak Nabi Ibrahim jadi agama itu makanya dalam Al-Quran inna dina indallah il-islam agama itu dari dulu cuma satu islam bukan gimana nih agama kok beda-beda Tuhan kok gak konsisten enggak dari dulu Tuhan itu konsisten dengan satu kebenaran hanya saja agamanya berbeda-beda karena itu soal syariat dan soal syariat itu di islam pun nanti kemudian berbeda-beda pada hal-hal yang sifatnya tidak substansi misalnya zakat dulu yang di zakatin itu ketika kita zakat fitrah itu pakai gandum karena di Arab adanya gandum sampai di Indonesia yang di zakatin itu adalah beras karena makanan pokok di sini adalah beras karena zakat itu berupa membagikan makanan pokok intinya zakat fitrah atau azan di jaman Nabi Muhammad Sidna Buakar Sidna Umar itu azan untuk solat Jum'at satu kali tapi sekarang sejak zaman Sidna Usman dua kali kenapa? karena orang banyak takut yang jauh gak denger tiba-tiba azan solat Jum'at udah takut ketinggalan terlambat kayak anda tadi datang ke kursi gak ada jangan 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 makanya azannya dua kali sebelum ketika sudah waktu solat Jum'at masuk udah di azanin agar orang siap-siap dan jalan dari jauh itu nyampe ke masjid baru azan untuk solat oke Bib ini juga pertanyaan banyak anak muda awam lah ya terutama malah muslim terutama nih teman-teman saya Tuhan kadang kalau lagi berdebat berdebat santai menurut Habib Tuhan tuh lebih suka orang yang beragama solat ke gereja ke wihara solat lah tapi maksyatnya jalan mabuk jalan main cewek jalan solat terus apa mendingan yaudah agama yang penting gue berbuat baik itu sering banget gue dengerin orang gue mah yang penting berbuat baik aja gue mana yang Tuhan lebih suka tidak ada yang Tuhan sukai dari dua jenis manusia ini kata Sina Ali Sina Ali bilang begini nanti akan tiba zaman dimana ada orang bertuhan tapi dia tidak berperi kemanusiaan ada orang berperi kemanusiaan tapi tidak bertuhan karena itu Islam dari awal itu agama yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan hubungan vertikal dengan Tuhan hubungan horizontal dengan sesama manusia itu harus imbang jadi ke Tuhan dan ke manusia itu harus imbang tapi tambah ini ini harus tambah oh tambah insyaAllah enggak takut enggak plus nah itu jadi dia harus sama-sama dijalani siapa yang mencintai Tuhan dia harus mencintai semua ciptaan Tuhan karena banyak soal ah gue udah gak soalat gue udah gak ke gereja ngapain yang penting gue berbuat baik gue gak jahatin dia itu banyak banget tuh di anak muda tuh yang penting gue bukan gue berbuat baik gue gak jahatin gue gak nyolong gue gak mencela orang nah apakah Tuhan mensukai itu enggak Tuhan justru pertanyaannya kata Tuhan gila ya lu baik kepada ciptaan gue tapi lu gak baik kepada gue aneh gak sih kenapa lu baik kepada dia karena dia baik kepada lu Tuhan jauh lebih baik daripada dia kepada lu kenapa lu baik kepada dia karena dia pantas untuk dibaikin apakah Tuhan tidak lebih pantas dari dia untuk dibaikin kenapa dia dibaikin karena dia punya hak apakah Tuhan gak punya hak sebagai penciptal makanya gak logis kalau lu baik kepada sesama manusia tapi lu tidak baik kepada Tuhan sedangkan yang ngajarin lu untuk baik kepada semua manusia itu adalah Tuhan enggak kok gue gak beragama tapi di dalam diri lu ada cahaya kemanusiaan yang itu diciptakan juga oleh Tuhan jadi setiap sesuatu itu punya haknya binatang punya haknya tumbuhan punya haknya manusia lain punya haknya Tuhan punya haknya semua harus lu berikan haknya hak Tuhan adalah lu beribadah kepada dia itu dan itu sebenarnya bukan substansinya hak Tuhan tapi itu adalah hak lu sebenarnya beribadah karena dengan lu beribadah lu yang diuntungkan bukan Tuhan Tuhan mah gak butuh lu beribadah Tuhan tetap Tuhan gak makin mulia lu gak beribadah Tuhan juga gak rugi tetap Tuhan sebenarnya itu kebutuhan lu hanya saja manusia seringkali dengan kebodohannya meyakini kebutuhan itu hanya bersifat fisik contohnya gini manusia itu kan bertumbuh setiap zamannya dulu manusia itu yang penting makan yang penting gak mati sekarang apakah lu cukup dengan itu gak gak penting gak cuman makan makan harus enak makan harus bergizi makan harus begini dan begitu nanti orang yang lebih tinggi dari lu punya tambahan lain makan itu harus disini harus bersama ini harus tata caranya begini bangsawan itu kan punya tata cara makan tersendiri yang gak bisa kayak kita gitu cara makan maka peradaban itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan itu maka kehidupan itu semakin komplek dulu orang yang penting gak sakit secara fisik walaupun sakit secara mental tapi sekarang kesehatan mental itu sudah jadi isu iya kan suatu hari lu akan sampai pada zaman dimana kesehatan batin itu juga akan menjadi isu oke dulu cuman fisik sehatnya sekarang lebih dalam kesehatannya mental nanti akan lebih dalam lagi ketika lu mencari bahwa inti dari satu manusia yang perlu dijaga kesehatannya itu adalah batinnya oke kalau batinnya baik maka semuanya menjadi baik-baik saja kalau batinnya baik ada lagi ini juga menarik buat gue pribadi jaman Tuhan menciptakan segalanya indah manusia diciptakan ini diciptakan itu diciptakan ini diciptakan nah dalam rangka apa ya Tuhan menciptakan iblis dalam rangka apa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk beribadah kepada Tuhan segala sesuatu dan itu bukan untuk Tuhan tapi untuk sesuatu itu sendiri sebagaimana manusia menciptakan HP adalah salah satunya untuk dicas karena kalau gak dicas HP itu akan mati begitu juga Tuhan ketika menciptakan sesuatu segalanya itu untuk beribadah kepada Tuhan dan itu untuk dia sebagaimana HP dicas nah kemudian ada makhluk lain yang memilih untuk tidak taat kepada Tuhan karena ego di dalam dirinya diantaranya adalah iblis ketika Tuhan suruh dia sujud kepada Adam dia tidak mau dan dia memilih untuk ingkat karena egonya Adam itu dari tanah kok gue dari api dan menurut gue lebih baik padahal yang menyuruh dia bersujud kepada Adam adalah Tuhan seharusnya dia bersujud karena Tuhan jangan anggap itu sujudnya kepada Adam tapi itu adalah sujudnya kepada Tuhan sama kayak lo berbuat baik kepada orang tua lo walaupun dia melanggar perintah Tuhan walaupun dia jahat kepada lo lo tetap baik karena lo tunduk kepada Tuhan dan Tuhan nyuruh lo untuk baik kepada orang tua lo sebagai seorang muslim nah iblis gak mau itu oke karena itu orang yang melihat orang lain dari sesuatu yang tampak luaran saja dan menghormati orang lain karena sesuatu yang sifatnya luaran saja harta tahta dan lain sebagainya itu dia mewarisi gen iblis karena dianggap orang itu keren kemudian tunduk hormat tapi kalau orang yang berilmu beriman tapi gak kaya gak keren gak dihormatin padahal ketundukan itu hanya kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersetia kepada Tuhan harta gak ada artinya kalau gak di jalankan di jalan Tuhan dan orang yang berilmu yang menjalankan ilmunya untuk memperkenalkan nilai-nilai Tuhan seharusnya lu hormatin nah iblis gak mau tuh kenapa Tuhan pada saat itu tidak melenyapkan saja iblis daripada bikin ribet lenyapkan bahkan doanya iblis ditunaikan oleh Tuhan bukan hanya iblisnya tidak dilenyapkan iblis berdoa meminta agar dirinya ditangguhkan sampai akhir kehidupan manusia untuk menggoda manusia Tuhan restui jadi kalau ada manusia yang ragu kepada doanya apakah akan Tuhan terima dan tunaikan atau tidak mohon maaf doa iblis saja yang murka kepada Tuhan Tuhan tunaikan karena doanya itu akan menjadi hikmah yang sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu ujian bagi manusia baik nih iblis kata Tuhan untuk menjadi ujian bagi manusia urusan dia dengan kemurkaannya itu urusan dia dengan gua dan Tuhan sengaja biarkan dia karena itu akan menjadi kebaikan bagi kehidupan manusia sehingga orang menjadi baik itu akan diuji salah satunya oleh godaan iblis itu oke nah karena itulah kemudian iblis dibiarkan oleh Tuhan oke kalau gak ada iblis enak dong musuh kita gak ada dan kalau dan kalau gak ada iblis gak enak dong kita jadi gak bisa mengkembing hitangkan siapa-siapa atas kejahatan yang kita lakukan karena kan kita sukanya gitu kita melakukan kejahatan wah gua dipengaruhi oleh iblis nih terus kata iblis mohon maaf itu anda aja yang bangsat saya seibis iblisnya saya gak sampai segitunya jahat kepada orang iya iya kadang kita ini lebih iblis dari iblis iblis itu gak mau bersujud kepada Adam tapi iblis tidak membunuh Adam sedangkan kita membunuh kadang sesama manusia ditembak lagi bisa ditembak bisa ditusuk bisa dengan berbagai cara diracun ya 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 itu sebenarnya pertanyaan ini cukup mengganggu saya kenapa pada saat ini Tuhan tidak lenyapkan saja iblis biar dunia ini lebih terang terang kalau iblis lenyap ya kemudian bagaimana Tuhan menguji iman lu oke itu part ujian dari Tuhan iya oke dan dan dengan itulah kemudian setiap manusia itu akan sampai kepada keimanan dan kebaikan yang genuine karena sudah diuji kalau tanpa diuji apa sih apa challengingnya iya oke berarti Tuhan sudah merencanakan itu semua ya sedari awal sedari awal bukan merencanakan Tuhan mengetahui akan apa yang terjadi semuanya itu dan itu semua di bawah restu Tuhan kehendak Tuhan dan pengetahuan Tuhan oke oke dan semuanya akan ada konsekuensinya gitu iblis manusia semuanya akan ada konsekuensi iya ngomongin Habib ini kan juga udah fame banget soal toleransi banyak banget konten Habib yang berbeda bersama ini banyak banget yang positif gitu ya nah ini kita membahas isu sedikit ya soal larangan pembangunan gereja di Cilegon dan itu didukung sepenuhnya katanya toleransi katanya yang diakuin Indonesia kan lima ya kecuali dia mau bangun sektor rusa gitu ya kita balik protes maaf yang diakuin enam oh enam sorry sorry waduh yang satu jarang soalnya Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kong Hucu ya kan tapi masih ada aja lebih yang satu kampung even walik potanya pun ikut menandatangani petisi itu jadi where is the toleransi iya kan sudah sedikit juga dilarang kan gak ada salah ya kalau kita pede dengan agama kita mau dibangun gereja sejuta pun tetap kan sedikit ini ya kebenaran itu kan harus pede ya rumusnya dalam Al-Quran kalau cahaya datang kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya kita meyakini Islam sebagai cahaya dan yang lainnya adalah kegelapan jadi kita harus pede gak perlu khawatir kadang kita aneh gitu gereja dibangun atau ngeliat salib kita deg-degan mohon maaf orang Kristennya aja gak segitunya tuh ngeliat salib kadang sebagian orang Kristen aja gak sampai gimana gitu ngeliat salib gak sampai menghayat seperti itu kalau kita yang muslim takut ngeliat salib ngeliat gereja aneh berarti keimanan lu itu belum kokoh berarti cahaya di dalam diri lu itu belum penuh sehingga lu masih takut pada kegelapan kalau cahaya sudah penuh kegelapan itu gak bisa masuk yang bisa itu cahaya masuk ke ruang gelap kegelapan gak bisa masuk kecahaya gelap itu bisa masuk kalau kecahaya nya berkurang kalau lu takut dengan pembangunan gereja atau apapun terkait dengan yang berbeda agama berarti lu gak pedih masih dengan cahaya dalam diri lu kalau lu pedih silahkan justru makin dibangun makin kelihatan cahayanya kita justru itu biarkan orang lain mau membangun rumah ibadahnya mau berdakwah silahkan kita juga akan berdakwah dan kita pede bahwa orang akan memilih kita karena kitalah yang benar kecuali lu gak pede dengan apa yang lu yakin maka pada prinsipnya gue gak akan spesifik bicara kasus Cilegon tapi gue akan bicara soal bagaimana sikap Islam terhadap pembangunan rumah ibadah orang lain sorry gue potong gue juga pernah bahas ini sama temen gue yang muslim jago lah ya ini gue gak tau bener apa gak ya karena temen gue seungguran gue ya gak tau dia lagi apa bener gak tau lagi enggak kok dulu aja katanya Nabi Muhammad tapi correct me if I'm wrong ya Nabi Muhammad tadi pernah bikin perjanjian waktu perang pokoknya yang entah lagi perang karena zaman dulu berbeda ya oke dia bikin perjanjian rumah ibadah masjid dijaga orang Kristen begitu pun dibalas gereja kalau ada apa juga yang menjaga orang Islam itu kisah bener gak Nabi? mungkin maksud dia begini dalam kondisi perang sekalipun Nabi itu melarang setiap muslim untuk merusak gereja apalagi menghancurkan gereja jadi dalam kondisi perang sekalipun gereja itu tidak boleh diapapakan gak boleh jadi korban kekerasan dan tokoh-tokoh agamanya itu harus dilindungi tidak boleh dilukai apalagi dipunuh karena Islam tidak pernah melegalkan perang atas nama agama Islam tidak pernah melegalkan perang atas nama agama jangankan perang la'ikrohafidin pemaksaan dalam agama saja tidak diperkenankan dalam Islam gak boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam apalagi memerangi perang itu dalam Islam untuk defensif melindungi diri membela diri dari ancaman orang lain kalau orang lain tidak mengancam kita maka kita harus hidup damai dengan orang lain karena itu dalam surat Al-Mumtahana ayat 8 dan 9 kata Tuhan lu harus baik kepada siapa saja apapun agamanya ataupun tidak beragama dan tidak bertuhan yang baik kepada lu itu jadi kalau anda pengen banyak tahu ya banyak baca soalnya kan tulisannya Arab jadi agak panjang belajar akan pelan-pelan atau baca tafsirannya maknanya tafsirannya ada asal anda pede aja makanya saya lagi pikiran soalnya confusing saya begitu makanya saya bertanya begini karena kayak ya sedikit-sedikit kalau berbeda perang dia mau kekerasan gitu awam ya yang saya lihat itu seperti itu makanya banyak stigma orang kayak ini kok agak kekerasan ya beda sedikit perdebatannya kayak even di internal pun misalnya tonton TV padahal sesama muslim saya juga kadang melihat orang berbaca kayak beda agama padahal sama makanya apa tafsirannya orang bisa menafsirkan sendiri apa gak tau kadang-kadang aku melihat itu kayak begitu iya iya gini bahkan sejarah itu menulis di zaman kehalifahan Islam seorang halifah bernama Harun Ar-Rashid itu pernah didatangi oleh gubernur Mersir namanya Musa bin Isa melaporkan Musa bin bin Isa nama gubernurnya itu melaporkan akan ada pembangunan gereja di Mesir yang minta izin kepada gubernur muslim itu boleh gak kemudian Harun Ar-Rashid mengumpulkan banyak ulama pada saat itu berdiskusi dan kata para ulamanya silahkan maka diperbolehkan berarti kok zaman malah semakin mundur bisa jadi iya dong kalau zaman dulu aja sudah segitunya iya lah kok zaman sekarang yang sudah sudah makin sekolahnya tinggi kok lah kok malah mundur makanya kita tuh kadang ya beragama itu tidak berbasis ilmu karena itu itu penting ya agama berbasis ilmu kalau ilmunya jangan ditinggal kadang orang udah agama orang kalau beragama tidak berbasis ilmu itu agama justru bisa menjadi medan kecelakaan dia ya atas nama agama membunuh orang lain atas nama agama mencelakakan orang lain atas nama agama memperolo orang lain padahal membunuh mencelakakan dan memperolo itu adalah salah satu doktrin yang harus dihindari oleh seorang umat beragama kata agamanya apapun agamanya gue rasa bukan hanya muslim karena itu pentingnya beragama itu berbasis ilmu kalau beragama gak berbasis ilmu contohnya saja yang paling sederhana pas lo jadi imam saat sholat pas gue ya karena bukan bukan menengok misalnya menjadi imam saat sholat bacanya surat panjang pas saat sendiri bacanya surat pendek padahal gata Nabi Muhammad kalau lagi jadi imam baca surat pendek karena khawatir makmum lu ada yang lagi sakit ada yang gak kuat berdiri lama ada yang ini dan itu sehingga lu harus ngerti kondisi makmum lu tapi kalau lu jadi seorang yang sedang sholat sendiri bacalah surat yang panjang karena itu adalah momentum pertemuan lu dengan Tuhan yang lu cintai maka berlama-lama sebagaimana kita ketika ketemu kekasih kita itu kan pengen dilama-lamain karena kita sangat mencintai dia nah itu kalau gak pakai ilmu kebalik pas jadi imam dilama-lamain biar terlihat keren pas lagi sendiri males akhirnya bacanya surat al-ikhlas karena ikhlasnya cuma kalau baca surat al-ikhlas karena pendek itu sering terjadi sering terjadi orang baca surat al-ikhlas gue gak bilang itu buruk kalau landasannya itu nafsu karena pengen cepat-cepat aja itu buruk tapi kalau landasannya adalah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar itu baik karena satu surat al-ikhlas itu seperti setengah atau sepertiga al-quran jadi orang yang mengulang-ulang membaca surat al-ikhlas dengan niatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar itu baik jadi tergantung niatnya tergantung niatnya oke ini pertanyaan terakhir ya Habib pernah bilang waktu itu ya dan sering Habib bilang kalau orang emang mempercayai kebenaran belajar dulu agama sebelumnya kalau emang anda pengen lock in bukan yang terjadi sama Boris Boris nah dan Habib mengajarkan ya kita tidak usah laber-eforia senang boleh ya gitu senang boleh dong tapi bereforia selebih itu dan mengatakan akhirnya ini jalan ke surga gitu wah gitu salah gak Habib iya gue bilang kalau berlebihan segala sesuatu itu pasti buruk makanya Tuhan bilang wallahula yuhibbul musrifin Tuhan itu tidak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan karena itu gue bilang senang ketika ada orang masuk Islam sedih ketika ada orang keluar dari Islam itu baik ya kata Nabi dalam hadis rewet Imam Bukhari dan Muslim sedih atas keburukan atau kemaksiatan dan senang atas kebaikan atau ketaatan itu baik berpahala tapi jangan berlebihan jangan berlebihan karena itu Nabi juga mengajarkan dalam salah satu sabdanya rewet Imam Bukhari dan Muslim aku berdoa wahai Tuhan dari segala sesuatu yang membuat aku gundah gulana hingga sedih berlebihan Tuhan juga dalam Quran bilang kata Tuhan Nabi jangan kamu sedih hingga berlebihan ketika mereka itu tidak mau menerima ajaran yang kamu ajarkan dari aku gak usah itu biari dan ketika datang juga gak perlu bergembira berlebihan kenapa karena ketika ada orang menjadi Muslim maka ketika orang menjadi Muslim itu masih banyak PR nya setelah itu dia harus sholat dengan baik dia harus berpuasa dengan baik berzakat dengan baik melaksanakan haji dan melaksanakan banyak ketentuan ketentuan dan kita pun juga belum tentu dan kita pun tidak tahu masa depan dia itu akan seperti apa akan tetap baik-baik saja atau justru dia akan kembali atau bahkan suatu hari membenci agama Islam kita gak tahu jadi biasa aja tapi kalau bisa kalau bisa iya karena gue meyakini itu kan begitu begitu pun kalau orang gak ikut lo gak usah sedih karena kalau lo sedih berlebihan lo kelihatan kayak memposisikan agama itu seperti benda sehingga ini seperti MLM aja yang kalau gak ikut kita sedih gak ikut salingnya dia yang sedih karena ini adalah jalan keselamatan di akhirat dan kebaikan di dunia Allah nah jadi makanya ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Jalani seorang spiritualis muslim dia pernah pernah didatangi oleh seorang preman kemudian kata preman ini Tuhan mampu gak terus biasa Syekh Abdul Qadir Jalani bilang Tuhan mampu terus dia nanya lagi Tuhan mampu gak terus Syekh Abdul Qadir sambil ketawa yang kedua ini bukan lagi biasa Tuhan mampu dan yang ketiga nanya lagi nih preman Tuhan mampu gak terus Syekh Abdul Qadir justru sambil sedih bilang Tuhan mampu terus beliau cerita yang pertama dia nanya Tuhan mampu gak bikin gue tobat kata Syekh Abdul Qadir Jalani biasa aja dia jawab mampu lah terus yang kedua Tuhan mampu gak bikin gue seperti lu bukan cuman tobat tapi menjadi kekasih Tuhan dia sambil ketawa mampu berapa banyak orang baik yang dulunya juga buruk yang ketiga Tuhan mampu gak bikin lu menjadi sepertiku menjadi preman yang melanggar semua ketentuan Tuhan dia sambil menangis mampu Tuhan bisa bikin orang itu terbolak balik dari baik menjadi buruk dari buruk menjadi baik semua di bawah kemampuan Tuhan jadi jangan sombong ketika lu baik karena bisa jadi suatu hari lu terjebak dalam keburukan justru karena kesombongan itu dan jangan kecil hati ketika lu masih buruk karena suatu hari kalau lu punya kemauan yang baik lu tetap rendah hati suatu hari Tuhan akan mengangkat derajat lu dengan lu terperangah melihat cahaya itu jadi makanya kuncinya adalah tidak kafir kafir itu artinya tidak menutup diri kafir itu cover dalam bahasa Indonesia itu cover menutup buku maka ini juga jangan kafir jangan menutup diri tetap rendah hatilah dengan apa yang menurut lu benar karena kebenaran itu harus terus lu tingkatkan dan apa yang menurut lu sekarang itu salah jangan kemudian lu wah gimana yang penting lu tetap membuka diri jangan lu menutup diri menganggap wah udah gue udah benar even lu muslim pun jangan menutup diri karena apa yang menurut lu sekarang benar itu belum sempurna dan tidak ada kata sempurna dalam kebenaran karena kesempurnaan hanya milik Tuhan tugas kita hanya terus bergerak menjadi lebih baik lebih benar lebih indah lebih bertumbuh setiap saatnya karena itu kata Nabi seorang yang beruntung yang setiap harinya jauh lebih baik jadi begitu juga kalau lu ketika salah kata Imam Shafi'i yang penting lu jangan cinta kepada kesalahan cintailah kebenaran walaupun lu masih belum menjadi bagian dari orang-orang benar dan bencilah kesalahan walaupun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang salah buka diri lu walaupun lu muslim apalagi yang non muslim gak maksud gue dengan semua agama yang kita yakini kita adalah membuka diri dengan kerendahan hati terhadap sesuatu yang baik yang mungkin datang dari mana saja sebagaimana puasa Asyuro tadi yang Nabi justru belajar dari orang-orang Yahudi terinspirasi dari orang-orang Yahudi oke thank you thank you selamat menikmati